Ya nih, jurus, anti, anti, bus, kembali guys Halo agan semua, gimana skaps nih? Yoi gan, kali ini kita berdua bakalan ngebahas tentang kejadian unik dan langka yang berhubungan dengan ilmu dan dunia spiritual Spiritual gak meleluh serem-serem aja gan, ada yang lucu dan unik juga pastinya Salah satunya tentang seorang kakek yang kulitnya gak bisa tembus jarum suntik ketika vaksin Dimana jarumnya kalah sama si kulit si kakek dan juga ada kejadian ngakak para dukun yang kena prank seseorang Dan masih banyak lagi deh pokoknya, ikutin video ini sampe habis ya Yuk langsung aja kita simak Tapi sebelumnya nih gan, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga aktifin lonceng di bawah sama tinggalin komen di bawah juga gan Dukun Kena Prank Sebuah berita tentang menghilangnya seorang pria Yana Supriyatna sempat viral di media sosial gan Awalnya diduga Yana menghilang secara misterius dalam perjalanan pulang menuju rumahnya Tapi ternyata berita ini palsu Dia menghilang karena ada motif tertentu yang masih diselidiki polisi Yana yang berhasil meyakinkan istrinya lewat pesan suara yang dikirim pada hari kejadian hari itu Bikin geger polisi dan para dukun disana Akhirnya para dukun pun langsung turun gunung untuk menemukan Yana Mereka gak tau padahal kalau mereka lagi di prank Hentikan pencarian Ia mah modus Juga ada pura-pura ceri Aduh koreng tadi cinta Bicerocai koreng Bicerocai Tuh, koreng 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 Karena ulah dan kelakuannya banyak orang kerepotan ketika mencarinya Gak cuma itu aja kan Jin pun kena fitnah dan gak ketinggalan para dukun dan paranormal dibuat malu sama kasus Pak Yana yang satu ini Soalnya salah satu dukun yang menyebutkan Yana ada di sebuah pohon di dalam air sedang merintih kesakitan Aduh Pak Yana jadi ketahuan kan kalau para dukun ini palsu Kebal disuntik Di antara banyaknya lansia yang menerima vaksin melalui suntikan Ada seorang kakek yang bikin bingung tenaga medis Soalnya saat akan disuntik lengan kakek ini kebal dari suntikan atau benda tajam kan Awalnya kakek yang tengah duduk siap menerima dosis vaksin melalui unjeksi Sementara di sebelahnya ada tenaga kesehatan dengan APD memegang suntikan Ketika ditusukan ke lengan kiri kakek tersebut suntikan ini gak mau masuk ke dalam tubuh Tenaga medis yang merupakan seorang perempuan itu sampai merasa keheranan dan menunjukkan kepada rekannya Nah gini nih kan cuplikanya Selamat menikmati Gak bisa Wow Dibatah Tapi punya ini gak nih Jurus cantik Iuh Gak Bevain Ubah guys Iya kan Gak 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 Orang-orang yang ada disitu pun keheranan semua kan Bahkan ada yang ngira kalau dia punya ilmu atau kebal terhadap benda tajam apapun Salah satu orang yang merekam presiwa itu juga keheranan ketika ngeliat jarum suntik gagal menembus kulit kakek itu Wih kok bisa ya kan Kuntilana ditangkap Keberadaan hantu di jalan raya kadang kerap dialami oleh orang-orang yang beli tas jalanan sepi kan kan Bisa jadi hantu yang mereka lihat adalah hantu yang lagi ngevlog Kayak hantu Kunti yang satu ini nih Sebenernya bukan hantu sih Tapi wanita yang menyamar menjadi Kunti untuk buat konten Tapi nasibnya apes kan Belum selesai berbicara depan kamera tiba-tiba dari arah belakang muncul mobil patroli Satuan Sabara Polres Banjarbaru Mengetahui kedatangan polisi dia pun kaget dan pasrah diangkut kema Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan Ya ampun kasian banget si Mbak Kunti satu ini Aku jadi syetan yang bergentayangan di jalan bayangkara jalan IRPM nor Yang bikin ngakak selain tertangkapnya Kunti ini yaitu para pak polisi juga bikin konten bersama Mbak Kunti ketika lagi membawanya ke kantor polisi Lihat aja nih aksi para pak polisi ketika lagi di dalam mobil Minta nomor Judi ataupun togel kayaknya sulit untuk hilang dari masyarakat kita Berbagai bentuk perjudian dilakuin Mulai dari judi ayam, judi bola sampai judi hongkong Dan masih banyak lagi deh jenisnya kan Kelakuan para pemain judi ini terkadang bisa bikin ngakak juga Gak jarang mereka minta sama makhluk gaib atau orang-orang yang dianggap memiliki pemikiran yang gak biasa Kayak ODGJ ataupun orang satu ini nih kan Kelakuan ini orang ada-ada aja Dia meminta prediksi nomor judi sama seseorang yang berdiri di pinggir jalan lengkap dengan sorban dan aksesorisnya Bukannya dapet nomor dia malah kena nasihat yang bikin ngakak Tapi sebelum pergi dia masih ngasih uang sama tuh orang Entah dia ODGJ atau bukan ya Yang pasti kejadian ini bikin ngakak banget Dunia Lain Siapa nih disini yang masih inget sama acara TV bernama Dunia Lain Dimana peserta ditantang untuk tinggal sendirian di tempat yang angkar Banyak kejadian mistis yang terjadi di acara ini kan Tapi ada satu peserta yang mengalami kejadian mistis malah bikin ngakak Yaitu pria yang bernama Mono ini Dia mendapatkan gangguan mistis tapi bukannya serem Interaksi mereka malah bikin ketawa Cep 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 Ada yang nangis Eh 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 Jangan nangis disini ah Ah Lama saya Mono Enggak sih gak godain bener dah Jadi jangan godain saya ya Saya juga godain disitu Kesurupan di sekolah Gak sedikit orang-orang yang mengalami kejadian kesurupan Dimana tubuhnya dimasuki oleh makhluk lain tak kasat mata Salah satunya gadis perempuan yang satu ini nih kan Sebuah rekaman memperlihatkan seorang gadis SMA Yang tiba-tiba aja menari di antara teman-temannya Awalnya orang di sekitarnya mengira dia lagi menari biasa aja Tapi semakin dilihat gerakannya kok semakin aneh kan Lihat aja nih Dan gini nih cuplikannya Yang tiba-tiba Waduh ini serem banget sih Gak tau ngeprank atau bukan Yang pasti kejadian para anak SMA yang kesurupan di sekolahnya Emang udah beberapa kali terjadi Bahkan bisa dibilang sering kan Kalau mbaknya yang satu ini kayaknya kemasukan hantu apa ya kira-kira Ilmu Kanuragan gagal Sebuah video viral satu ini menunjukkan atraksi pamer ilmu Kanuragan Atau kemampuan kebal terhadap sarangan lawan yang berakhir apes dan ngakak Seorang bapak ingin mengetes ilmu kekebalannya Dia memasang ancang-ancang dan mengambil nafas dalam-dalam Pada hitungan ketiga batu itu langsung dilemparkan dengan kuat ke punggung sang bapak Tapi saking keras dan kuatnya lemparan Dia malah kesakitan kan Rekanya yang melempar batu menyuruh bapak itu untuk mengambil dan membuang nafasnya Dan gini nih cuplikannya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya